Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil lengkap pertandingan babak 32 besar, China Masters 2024, di hari yang kedua, serta update hasil drawing babak 16 besar. China Masters 2024, HSBC Wear Tour Super 750. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, di hari yang kedua, China Masters 2024, hari Rabu, 20 November 2024. Di sektor ganda campuran, Cheng Xing dan Shang Qi dari China, peringkat 12 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang dua game langsung, 21-19 dan 21-13, atas pasangan gado-gado Belanda Denmark, Robin Tabeling dan Alessandra Boye, peringkat 139 dunia. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang, tersingkir, usai kalah Rabber Game, 21-14, 17-21 dan 17-21, oleh Mia Blitzfeld dari Denmark, peringkat 29 dunia. Mia Blitzfeld dari Denmark, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Yuki Fukushima dan Mayu Matsimoto dari Jepang, peringkat 167 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang Rabber Game, 21-11, 16-21 dan 22-20, atas Zheng Naeun dan Shin Sung Chan dari Korea Selatan, peringkat 174 dunia. Kemudian, ganda campuran Hong Kong, Tan Choon Men dan Tae Ying Suet, peringkat 7 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang Rabber Game, 21-13, 17-21 dan 21-17, atas Dechapol Puavaranukroh dan Supi Sarapai Wangpran dari Thailand, peringkat 100 dunia. Di sektor Tunggal Putra, NKA Long Angus dari Hong Kong, peringkat 19 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-17 dan 21-19, atas Toma Junior Popov dari Perancis, peringkat 18 dunia. Pertandingan antara dua wakil Cina Taipei di sektor ganda campuran, di mana Chen Cheng Kuan dan Xu Inhui, peringkat 33 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang Rabber Game, 16-21, 21-10 dan 21-11, atas rekannya, Lin Bingwei dan Lin Cichun, peringkat 50 dunia. Selanjutnya, ganda campuran Malaysia, Hupang Ron dan Cheng Suin, peringkat 23 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-17 dan 21-12, atas Liu Kuang Heng dan Jiang Yu Chieh dari Cina Taipei, peringkat 108 dunia. Kemudian, ganda campuran Malaysia, Wong Tin Chi dan Lim Chiyusian, peringkat 39 dunia, melaju ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-15 dan 21-13, atas Koceila Mameri dan Tanina Mameri dari Al-Zhajair, peringkat 45 dunia. Di sektor tunggal putra, Alex Lanier dari Perancis, peringkat 16 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai singkirkan Chow Tin Chen dari Cina Taipei, peringkat 9 dunia, Alex Lanier, menang rubber game, 21-17, 18-21 dan 21-13. Kemudian, tunggal putra Cina, Li Xi Feng, peringkat 8 dunia, tersingkir, usai kalah dua game langsung, 14-21 dan 19-21, oleh Lin Chun Yi dari Cina Taipei, peringkat 13 dunia. Lin Chun Yi dari Cina Taipei, lolos ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, pusar Lafei Sindu dari India, peringkat 19 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang dua game langsung, 21-17 dan 21-19, atas busanan Ong Bam Rung Phan dari Thailand, peringkat 11 dunia. Di sektor ganda campuran, Jasper Tov dan Amalie Magelun dari Denmark, peringkat 19 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-17 dan 21-15, atas Wu Suan Yi dan Yang Chuyun dari Cina Taipei, peringkat 46 dunia. Di sektor tunggal putri, Supanida Katedhong dari Thailand, peringkat 10 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang dua game langsung, 21-14 dan 21-12, atas Sifonelli dari Jerman, peringkat 44 dunia. Di sektor ganda campuran, unggulan kedua, asal Cina, Jiangshenbang dan Wei Yassin, peringkat tiga dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang dua game langsung, 21-18 dan 21-11, atas Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing dari Malaysia, peringkat 18 dunia. Kemudian, ganda campuran Perancis, Tom Gikuel dan Delphine Delrui, peringkat 17 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang rubber game, 13-21, 21-19 dan 21-17, atas Yow Zihong dan Baoli Jing dari Cina. Di sektor Tunggal Putri, Lain Hodmark Jairfeld dari Denmark, peringkat 21, kalah Rabbergim, 22-20, 21-23 dan 16-21, oleh Malfika Bansot dari India, peringkat 36 dunia. Malfika Bansot dari India, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, peringkat 11 dunia, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang 2 game langsuk, 21-17 dan 21-12, atas Zhang Han Yu dan Yang Jiayi dari Cina, peringkat 429 dunia. Di sektor Tunggal Putri, Yow Jiaming dari Singapura, peringkat 13 dunia, melaju ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-7 dan 21-18, atas Lo Sin Yan Hepi dari Hong Kong, peringkat 47 dunia. Kemudian, Tunggal Putra Cina, Weng Hong Yang, peringkat 21 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang rubber game, 19-21, 21-15 dan 21-9, atas Sul Liang dari Cina Taipei, peringkat 33 dunia. Selanjutnya, Li Zijia dari Malaysia, peringkat 7 dunia, Kandas, usai kalah rubber game, 14-21, 21-13 dan 13-21, oleh Lashia Sen dari India, peringkat 17 dunia. Lashia Sen dari India, lolos ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Liu Shengshu dan Tan Ning dari Cina, peringkat 1 dunia, melangkah ke babak 16 besar. Usai menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-7, atas Kim Boryong dan Kim Sooyong dari Korea Selatan, peringkat 157 dunia. Selanjutnya, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, peringkat 8 dunia, tersingkir, usai kalah 2 game langsung, 13-21 dan 14-21, oleh Pornpawai Cho Chuong dari Thailand, peringkat 16 dunia. Pornpawai Cho Chuong dari Thailand, lolos ke babak 16 besar. Kemudian, Tunggal Putri Denmark, lain Christophersen, peringkat 38 dunia, kalah Rabbergim, 8-21, 21-13 dan 11-21, oleh Gao Fangjie dari Cina, peringkat 28 dunia. Gao Fangjie dari Cina, lolos ke babak 16 besar. Di sektor Tunggal Putra, Kentan Ishimoto dari Jepang, peringkat 12 dunia, tumbang, usai kalah Rabbergim, 15-21, 21-12 dan 24-26, oleh Rasmus Gemkei dari Denmark, peringkat 30 dunia. Rasmus Gemkei dari Denmark, lolos ke babak 16 besar. Kemudian, Tunggal Putri Cina, Wangjie, peringkat 2 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-7, atas Pai Yupo dari Cina Taipei, peringkat 32 dunia. Selanjutnya, Sim Yujin dari Korea Selatan, peringkat 25 dunia, kalah 2 game langsung, 23-25 dan 15-21, oleh Lin Xiangti dari Cina Taipei, peringkat 40 dunia. Lin Xiangti dari Cina Taipei, lolos ke babak 16 besar. Di sektor Tunggal Putra, Victor Axelsen dari Denmark, peringkat 2 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang Rabbergim, 21-17, 16-21 dan 21-12, atas Koki Watanabe dari Jepang, peringkat 11 dunia. Di sektor Gandaputri, Perlitan dan Tina Ahmuralitaran dari Malaysia, peringkat 6 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-14, atas Ding Kiyun dan Wang Yi Duo dari Cina. Di sektor Tunggal Putra, Liong Junhao dari Malaysia, peringkat 29 dunia, kalah 2 game langsung, 12-21 dan 11-21, oleh Takuma Obayashi dari Jepang, peringkat 36 dunia. Takuma Obayashi dari Jepang, lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya, Anders Anton Sen dari Denmark, peringkat 3 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-12, atas Lee Chow Kiyu dari Hong Kong, peringkat 20 dunia. Di sektor Gandaputra, Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark, peringkat 3 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang rubber game, 22-24, 21-18 dan 21-15, atas Ong Yusin dan Theo EI dari Malaysia, peringkat 24 dunia. Di sektor Gandaputra, Teresa Jolly dan Gayatri Pulela dari India, peringkat 18 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-14, atas Hu Lingfang dan Zheng Yu Chieh dari China Taipei, peringkat 67 dunia. Kemudian, Gandaputra Denmark, Rasmus Kiar dan Frederik Sogaard, peringkat 15 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-19, atas Lin Bingwei dan Su Qingheng dari China Taipei, peringkat 27 dunia. Selanjutnya, Gandaputra Perancis, Hristo Popov dan Thomas Junior Popov, peringkat 32 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang rubber, 21-19, 17-21 dan 21-18, atas Liu Kuangheng dan Yang Pohan dari China Taipei, peringkat 34 dunia. Pertandingan antara dua wakil Indonesia di sektor Gandaputri, di mana, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadiya Ramadanti, harus menepi di game yang kedua, akibat cedera, dengan demikian, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Pratiwi, peringkat 11 dunia, otomatis lolos ke babak 16 besar. Di sektor Gandaputra, Daniel Lundgaard dan Mas Vestergaard dari Denmark, peringkat 29 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang rubber game, 19-21, 21-19 dan 21-17, atas Menwe Chongheng dan K.I. Wuntee dari Malaysia, peringkat 14 dunia. Di sektor Gandaputri, Arisa Igarashi dan Ayako Sakuramoto dari Jepang, peringkat 300 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang rubber game, 18-21, 21-18 dan 21-18, atas Shui Inhui dan Lin Jihyun dari Cina Taipei, peringkat 29 dunia. Pertandingan antara dua wakil Cina Taipei di sektor Gandaputri, di mana, Sih Pei Shan dan Hang Enzu, peringkat 30 dunia, lolos ke babak 16 besar, setelah menang dua game langsung, 21-19 dan 21-9, atas Lin Xiaomin dan Wang Yuqiao, peringkat 103 dunia. Selanjutnya, Gandaputri Malaysia, Vivian Hu dan Lim Chiyushian, peringkat 45 dunia, kalah rubber game, 21-11, 8-21 dan 12-21, oleh Kokona Ishikawa dan Mio, Konegara dari Jepang, peringkat 37 dunia. Kokona Ishikawa dan Mio Konegara dari Jepang, lolos ke babak 16 besar. Pertandingan antara dua wakil Indonesia di sektor Gandaputra, di mana, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, peringkat 4 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang rubber game, 21-17, 20-22 dan 21-14, atas rekannya, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, peringkat 26 dunia. Di sektor Gandaputri, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar, setelah menang rubber game, 18-21, 22-20 dan 21-16, atas Teng Chun Hasun dan Yang Chuyun dari Cina Taipei, peringkat 74 dunia. Di sektor Gandaputra, Satwik Sairajran Kireddi dan Chirag Shetty dari India, peringkat 9 dunia, lolos ke babak 16 besar. Usai menang rubber game, 12-21, 21-19 dan 21-18, atas Li Jui dan Yang Pohsuan dari Cina Taipei, peringkat 10 dunia. Kemudian, Gandaputra Korea Selatan, Jin Yong dan Seo Sung Jae, peringkat 263 dunia, melangkah ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-17, atas Chang Ko Chi dan Chen Xin Yuan dari Cina Taipei, peringkat 58 dunia. Selanjutnya, partai terakhir, Gandaputra Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, peringkat 7 dunia, lolos ke babak 16 besar, usai menang 2 game langsung, 21-18 dan 24-22, atas Chen Zet Hai Rei dan Lin Yu Chieh dari Cina Taipei, peringkat 43 dunia. Dengan hasil di hari ini, maka, 3 wakil Indonesia, lolos ke babak 16 besar, Cina Masters tahun 2024. Berikut, update drawing babak 16 besar, di sektor Tunggal Putra. Berikut, update drawing babak 16 besar, di sektor Tunggal Putri. Berikut, update drawing babak 16 besar, di sektor Gandaputra. Berikut, update drawing babak 16 besar, di sektor Gandaputra. Berikut, update drawing babak 16 besar, di sektor Gandaputra. Demikian update seputar hasil lengkap pertandingan hari kedua, babak 32 besar, Cina Masters tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!